Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait penilaian akhir semester tahun ajaran 2021-2022 di Kota Jambi, di mana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pada Natal dan Tahun Baru mendatang, tenaga pendidik maupun peserta didik tidak diperbolehkan untuk libur dan cuti. Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi menuturkan pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut dan berharap kasus COVID-19 di Kota Jambi dapat terus melandai agar perkembangan pendidikan dapat semakin membaik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait penilaian akhir semester tahun 2021-2022 bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi, di mana dijelaskan pada surat edaran PK.02.01.1-2655-ISDIC-2021 tersebut, kegiatan penilaian akhir semester dan pengolahan nilai pengisian rapor direkcanakan pada tanggal 13 hingga 30 Desember 2021, sementara untuk pembagian rapor akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Dan dijelaskan dalam surat edaran tersebut selama periode Natal dan Tahun Baru tanggal 24 Desember hingga 3 Januari, tenaga pendidik maupun peserta didik tidak diberikan libur atau cuti. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menanggapi hal tersebut. Menurutnya dengan tidak memberikan libur kepada para pelajar dan juga tenaga pendidik, merupakan salah satu upaya dalam menjaga terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Jambi. Namun ini adalah benar yang dilakukan supaya penjagaan COVID-19 supaya tidak meledak seperti tahun-tahun lalu. Dan ini juga salah satu instruksi pusat yang harus dilaksanakan untuk ke depan. Karena dengan melaksanakan tidak adanya libur, artinya kan tidak ada penyebaran keluar dalam negeri bulan. Artinya kita masih menjaga protokol kesehatan untuk yang di rumah saja menjaga jarak. Maria juga mengatakan pihaknya sangat mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut dan diharapkan kasus COVID-19 dapat terus melandai dan perkembangan pendidikan di Kota Jambi akan semakin membaik. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.